Minta martabak lima loyang saya ulangin, itu salah. Saya tidak ada mengucapkan kata-kata itu. Saya ulangi kembali lagi, saya tidak ada mengucapkan kata-kata itu. Bapak tadi minta martabak, nggak dikasih, makanya Bapak keluarin surat ini. Nah, Bapak ini, Bapak tugas, kalau mau minta makan, kita kasih. Nama Bapak siapa, tolong buka dulu Pak itu, buka dulu. Kejadian awalnya, awal mula kejadian, saya pada saat itu lagi nggak enak badan. Lebih kurang sudah ada lima sampai enam hari, nggak enak badan. Asal jualan, saya selalu di dalam mobil istirahat. Jadi kejadian sebenarnya, saya pun kurang begitu paham ya. Saya duduk di dalam mobil, saya sandarkan kepala, saya melihat di Simpang, Mojo Pahit itu ada parkir, anggota bisuk, ada tujuh atau enam motor. Nah, kemudian ada salah satu Jukir, pulak balik, modar-mandir ke situ. Apa yang dibicarain, saya nggak tahu. Saya hanya manto dari dalam mobil. Terus nggak lama si Jukir ini balik, dan balik lagi. Nggak lama saya lihat ada petugas biswub, yang kotak lah gitu ya, datang menghampiri, membawa sepotong surat. Melewati mobil jualan saya, terus nggak lama masuk ke depan. Surat itu ditempelkan ke kaca mobil, memang seharusnya di situ, cuma cara dia menembakkan terlalu keras. Jadi saya tersontak di dalam mobil, saya keluar. Saya tanya, Pak, kenapa sih ke Bapak begitu? Jadi anggota itu, kalian nggak boleh parkir di sini. Bapak, siapa namanya, Pak? Boleh dibuka. Dia buka, ininya mau viralkan saya, silakan. Jadi saat itu saya kebetulan lagi megang handphone. Handphone saya hidupkan, saya on-kan kamera, ini langsung tutup. Jadi beliau keluar ke jalan, pinggir jalan, saya ikutin, sambil saya record. Tolong buka rompi, Bapak, biar saya bisa tahu siapa namanya, Bapak. Bula-balik saya ngomong dalam video itu begitu ya. Nah, terus, nggak lama saya bilang, Bapak, kalau tugas, kalau lapar, minta, saya kasih. Saya mau menambahkan lagi, waktu saat itu saya mau ngomong, saya pun manusia, saya pun kerja malam, pastinya lapar. Cuman, dia bula-balik ngomong, jadi saya nggak bisa ngomongin itu. Nah, terus saya pun ada berkata, Bapak, jangan begitu caranya. Jangan seperti preman. Bapak, seorang dinas, dan berpakaian dinas. Jangan begitu. Nah, jadi kalau untuk bukti video, bukti video si Jukir ini, minta martabak dan sebagainya itu, memang secara video nggak ada. Tapi mungkin bukti yang untuk itu, bisa nantinya saya lapirkan. Meminta martabak lima loyang, meminta martabak lima loyang, saya ulangin, itu salah. Saya tidak ada mengucapkan kata-kata itu. Saya ulangi kembali lagi, saya tidak ada mengucapkan kata-kata itu. Yang ada saya ucapkan kata lima, yang ada saya ucapkan kata lima, adalah, saya contohkan ya. Nah, ini kalian lihat, ini pegawai bisuknya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Saya hitung dengan kamera saya jumlah personil. Perlu dicatat ya, jumlah personil. Dan mohon jangan, berbeda dari apa yang saya bilang ya. Jumlah personil lima orang, bukan jumlah lima loyang martabak yang diminta. Tolong ini diklarifikasikan, jadi, tidak menimbulkan hal lain lagi ke masalah lain lah. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.